Kodi Gakpo menjadi buah bibir akhir-akhir ini. Pertandingan Senegal melawan Belanda sudah memasuki 10 menit akhir pertandingan. Ketika hampir sebagian besar penonton beranggapan bahwa pertandingan ini akan berakhir imbang, seorang pemuda berusia 23 tahun hadir memecah kebuntuan di menit ke-84. Ya, Kodi Gakpo adalah yang melakukannya. Sebelum pertandingan diakhiri dengan skor 2-0 di mana satu gol lainnya dicetak oleh David Klassen guna mematapkan kemenangan tim Oranye. Penyerang asal PSV Eindhoven adalah debutan pada PN Dunia Qatar 2022 ini. Gakpo adalah jebolan asli Akademi PSV, telah mencetak 55 gol dan 50 asis di seluruh ajang, yaitu 159 pertandingan sejak pertama melakoni debutnya pada Februari 2018. Musim lalu adalah periode terbaiknya di PSV Eindhoven sejauh ini. Kodi yang posisi utamanya adalah sayap kiri mengemas 21 gol, ditambah torehan 15 umpan berbuah gol dari 47 laga yang dilakoninya. Permainan yang kian menanjak dari musim ke musim membuat nilai pasarnya semakin meningkat. Kini, ia berharga tidak kurang dari Rp 782,17 miliar. Setelah tiga uang, tidak hanya nilai pasarnya yang naik, performanya pun banyak dilirik oleh klub-klub besar Eropa. Bahkan, Manchester United menjadikannya sebagai buruan utama di bursa transfer. Akan tetapi, langkah Manchester United tidak akan mulus melingat mereka harus bersaing dengan Arsenal, Real Madrid, dan yang terbaru adalah Liverpool. Kodi Gappo yang seorang versatil, dapat bermain dengan baik di sisi sayap kanan dan juga sebagai penyerang tengah, layak menjadi buruan klub-klub top Eropa. Manchester United memburunya, mengingat kekosongan pemain di sayap kiri. Marcus Rashford membutuhkan pelapis mumpuni di posisi tersebut, mengingat ia juga sering diplot sebagai striker utama. Cristiano Ronaldo sudah tidak terlalu diandalkan oleh Eric Denhardt, Ditambah lagi, spekulasi yang terus berhambus mengenai keinginannya untuk hengkang. Setelah terakhir Raja Gol Negeri Kincer Angin dipegang Ruth Van Nistelrooy, nampaknya kini sudah ada generasi yang tumbuh untuk meneruskan tongkat esafet para bomber dari Belanda. Bukan tidak mungkin, setelah Marco Van Baster dan Van Nistelrooy, selanjutnya adalah Kodi Gappo yang akan berdiri sejejar dengan para legenda sebelumnya. Terima kasih telah menonton!